Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi di dapur mama eri di video kali ini saya membuat floss roll atau roti gulung abon ini saya buat versi jumbo ya jadi satu resep itu saya potong menjadi enam bagian selain penampilannya yang sangat cantik floss roll ini rasanya juga sangat enak rotinya empuk seratnya halus ini menandakan kalau rotinya memang benar-benar lembut ya jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ada ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih bahan dan cara membuat pertama siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi tambahkan 2 sendok makan gula pasir 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh ragi instan setengah sendok teh bread improver saya pakai merek Ibis kalau tidak ada ini bisa di skip ya kemudian tambahkan juga dua buah kuning telur ini saya sisakan 1 sendok makan untuk olesan rotinya nanti nah ini kita sisihkan kemudian tambahkan 125 mili susu cair dingin ini kita masukkan secara bertahap kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah ini kita mixer sampai adonannya menggumpal ya kalau teman-teman tidak ada susu cair bisa diganti menggunakan air putih biasa ya air putih dingin dari kulkas dan untuk penambahan susu cair ini bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung jadi sekiranya sudah cukup susunya bisa di stop tapi bila dirasa masih kering bisa ditambahkan 1-2 sendok makan susu cair kembali ya nah ini adonannya sudah menggumpal kemudian kita mixer kurang lebih selama dua menit sampai adonan setengah kalis kalau adonan sudah setengah kali seperti ini kemudian tambahkan setengah sendok teh garam 25 gram margarin kemudian ini kita mixer kembali sampai adonannya kalis elastis ya bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya terima kasih setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit ini adonannya sudah kalis elastis ya nah bila dibentangkan akan muncul lapisan transparan seperti ini kemudian oles tangan menggunakan minyak goreng dan kita bulatkan adonan selanjutnya tutup adonan dan istirahatkan selama 45 sampai 60 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu udara di daerah masing-masing ya setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit ini adonan adonannya sudah mengembang dua kali lipat kemudian kita kembiskan adonan siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung kemudian ini kita ulen sebentar kira-kira selama 30 detik untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan kemudian kita bulatkan lagi untuk loyangnya ini saya pakai loyang ukuran 26 x 26 cm sudah saya oles margarin dan saya beri alas kertas roti kemudian adonan kita pipihkan sesuai ukuran loyang ya kita pipihkan berbentuk persegi seperti loyang tadi nah seperti ini hasilnya kemudian kita pindahkan ke dalam loyang dan kita rapihkan bagian pinggirnya oke seperti ini kemudian tusuk menggunakan garpu agar nanti adonannya tidak menggelembung ya nah kita tusuk-tusuk aja seperti ini selanjutnya kita beri olesan ini saya campurkan sedikit susu cair ke dalam kuning telur tadi ya nah kemudian ini kita oleskan dan untuk toppingnya saya menggunakan cabai merah dan daun bawang ini kita letakkan di atas adonan kemudian beri taburan wijen yang sudah disangrai ini kita taburkan secukupnya saja kemudian adonan kita istirahatkan kembali selama 20-30 menit atau tergantung suhu udara di daerah masing-masing ya sambil menunggu adonannya mengembang ini mau saya buat olesannya saya menggunakan 100 gram mayones yang saya campurkan dengan 1 saset susu kental manis dan aduk sampai tercampur rata ini kita sisihkan terlebih dahulu ya setelah diistirahatkan kurang lebih selama 25 menit ini adonannya sudah mengembang ini langsung kita oven ya sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit kemudian letakkan adonan di rak tengah kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah kita panggang selama 15 menit sampai 20 menit atau tergantung dengan oven masing-masing ya setelah jalan kurang lebih selama 12 menit permukaan adonan sudah berwarna kecoklatan jadi saya ubah menjadi api bawah saja dan kita panggang sampai selesai sisir pinggiran loyang menggunakan spatula ini bertujuan agar rotinya lebih mudah untuk dikeluarkan nah ini langsung saya letakkan di atas kertas roti ya ini nanti sekalian untuk menggulung kemudian dalam kondisi panas langsung kita oles menggunakan mayonaise nah kita oles rata seperti ini selanjutnya kita beri taburan abon secukupnya ini kita ratakan sampai bagian pinggir dan kita gulung perlahan kemudian kita padatkan menggunakan spatula agar lebih rapi dan ini kita biarkan selama 10 menit agar nanti lebih mudah untuk dipotong ya nah ini sudah saya diamkan selama 10 menit kemudian kita potong bagian pinggirnya agar lebih rapi dan ini mau saya potong menjadi 6 bagian ya nah seperti ini kemudian beri olesan mayonaise di bagian pinggirnya dan kita celupkan ke dalam abon seperti ini sisi yang lainnya juga kita beri olesan mayonaise ya dan sama kita beri abon oke lakukan sampai semua selesai ya oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati